Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius pasal 24. Tanda-tanda akhir zaman. Ketika Yesus meninggalkan halaman baik Allah, murid-muridnya menghampiri dan mengajak dia melihat-lihat bangunan baik Allah itu. Yesus berkata kepada mereka, Semua bangunan ini akan dihancurkan dan tidak ada sebuah batu pun yang akan tetap tinggal tersusun di atas batu yang lain. Beberapa lama kemudian ketika ia duduk di lereng Bukit Zaitun, para murid bertanya kepadanya, Kapan hal itu akan terjadi? Peristiwa-peristiwa apakah akan menandakan kedatangan Tuhan yang kedua kali dan akhir zaman? Yesus berkata kepada mereka, Janganlah kalian tertipu, karena banyak yang akan menyatakan diri sebagai Mesias dan menyesatkan banyak orang. Apabila kalian mendengar kabar tentang tercetusnya banyak peperangan, janganlah kalian khawatir, karena memang hal-hal itu akan terjadi. Tetapi itu bukanlah akhir dari segala galanya. Bangsa-bangsa dan kerajaan-kerajaan di bumi ini akan saling bermusuhan, dan di banyak tempat akan terjadi kelaparan dan gempa bumi. Tetapi semua itu hanyalah permulaan dari malapetaka yang akan datang. Kemudian, kalian akan disiksa, dibunuh, dan dibenci di seluruh dunia oleh sebab kalian adalah milikku. Sedangkan banyak di antara kalian akan jatuh kembali ke dalam dosa dan saling mengkhianati, serta saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang, di mana-mana dosa akan merajalela dan karena itu, kasih kebanyakan orang akan luntur. Tetapi mereka yang bertahan sampai akhir akan diselamatkan. Dan berita kesukaan mengenai kerajaan Allah akan disiarkan ke seluruh dunia, sehingga segala bangsa akan mendengarnya, barulah zaman akan berakhir. Jadi, jika kalian melihat si pembinasa keji yang diberitakan oleh nabi Daniel ada di tempat suci, tentu para pembaca tahu apa yang dimaksudkan. Maka, yang ada di Judea, hendaknya melarikan diri ke daerah pegunungan Judea. Yang ada di serambi muka, janganlah masuk ke dalam untuk berkemas sebelum melarikan diri. Yang ada di ladang, janganlah pulang dahulu untuk mengambil pakaian. Celakalah wanita yang sedang hamil dan wanita yang menyusui bayi pada saat itu. Berdoalah, agar pengungsian itu jangan terjadi pada musim dingin atau pada hari sabat. Karena akan ada penganiayaan yang belum pernah terjadi sepanjang sejarah dan tidak akan pernah terjadi lagi. Sebenarnya, jika masa itu tidak dipersingkat, maka semua orang akan binasa. Tetapi, masa itu akan dipersingkat demi umat pilihan Allah. Jika kelak seseorang memberitahukan kepadamu, Mesias sudah muncul di tempat ini atau di tempat itu, janganlah percaya. Karena banyak Kristus palsu dan Nabi palsu akan muncul dan mereka akan membuat banyak mujizat yang hebat sekali. Supaya jika mungkin umat pilihan Allah sekalipun akan ditipunya. Ingatlah, kalian sudah kuperingatkan. Jadi, jika ada orang yang memberitahukan kepada kalian bahwa Mesias sudah kembali dan berada di padang burung, janganlah kalian pergi ke sana untuk melihatnya. Atau jika dikatakan bahwa ia sedang bersembunyi di suatu tempat tertentu, janganlah kalian percaya. Karena seperti kilat yang memancar di langit dari timur ke barat, demikianlah kedatanganku apabila aku, Mesias, datang kembali. Dan di mana ada bangkai, disitulah burung nasar akan berkumpul. Segera setelah penganiayaan pada masa itu, matahari akan dikelamkan, bulan tidak akan bercahaya, bintang-bintang akan tampak berjatuhan dari angkasa raya dan kuasa-kuasa yang menaungi bumi ini akan digunjangkan. Pada akhirnya, tanda kedatanganku akan terlihat di angkasa raya dan sekalian bangsa di seluruh muka bumi akan berkabung dan mereka akan melihat aku datang dengan awan dari langit dengan segala kuasa dan kemuliaan. Dan aku akan mengutus malaikat-malaikatku dengan bunyi trompet yang dahsyat dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihanku dari segala penjuru langit dan bumi. Ambilah pelajaran dari pohon arah. Jika carang-carangnya lembut dan mulai bertunas, maka kalian tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kalian melihat segala hal ini mulai terjadi, maka kalian tahu bahwa kedatanganku yang kedua kali sudah dekat. Bahkan sudah diambang pintu. Dan akhirnya zaman ini pun akan berakhir. Langit dan bumi akan lenyap, tetapi perkataanku tetap untuk selama-lamanya. Tetapi tidak ada seorang pun mengetahui hari dan saat berakhirnya zaman ini. malaikat tidak, anak Allah pun tidak, hanya Bapak yang mengetahuinya. Orang akan hidup seperti biasa, mengadakan perjamuan, pesta, dan pernikahan, sama seperti pada zaman Nabi Noh sebelum banjir yang melanda dengan tiba-tiba. Orang tidak mau mempercayai apa yang akan terjadi sampai saat banjir itu melanda dan membinasakan mereka semua. Demikian juga halnya dengan kedatanganku kelak. Dua orang laki-laki yang sedang bekerja bersama-sama di ladang, seorang akan dibawa dan seorang lagi akan ditinggalkan. Dua orang wanita yang sedang bekerja bersama-sama di rumah, seorang akan dibawa dan seorang lagi akan ditinggalkan. Jadi, bersiap-siaplah, karena kalian tidak tahu kapan Tuhan kalian akan datang kembali. Orang dapat menghindari bahaya kemalingan dengan jalan berjaga-jaga terhadap kemungkinan itu. Demikian juga kalian dapat menghindari kesulitan dengan senantiasa bersiap-siap menantikan kedatanganku kembali, karena aku akan datang pada saat yang tidak terduga. Apakah kalian hamba Tuhan yang bijaksana dan setia yang telah diberi tugas untuk mengurus rumah tanggaku dari hari ke hari? Berbahagialah kalian jika pada waktu aku kembali aku mendapati kalian melaksanakan tugas dengan setia. Orang yang setia seperti itu akan kuberi kuasa atas segala sesuatu yang aku miliki. Tetapi, jika kalian jahat dan berkata kepada diri sendiri, Tuhan ku tidak akan cepat-cepat datang dan mulai menindas sesama hamba berfoya-foya serta bermabuk-mabuk, maka Tuhan akan datang dengan tidak terduga. Kalian akan dicambuki dan dijebloskan ke dalam tempat hukuman orang munafik. Di situ akan terdengar tangisan dan kertakan gigi. di situ